Setiap permasalahan ada ikhanya, Islam itu penuh cinta. Enggak enak bilang-bilang. Eh, ini lagi ngomong, kok gak ikutan ngobrol tapi malah ngumpet di sini? Nguping ya? Ih, siapa yang nguping bunda? Aku cuma ikut mendengarkan obrolan mereka, beda sama nguping. Ya, sama aja. Kan yang ngertinya pake apa? Nguping. Iya, cuman itu aku mendengarkan percakapan mereka membicarakan tentang aku, kamu dan kamu. Coba tambahin dulu emang apaan itu? Bang, ini ngomongin apa tadi bang? Dia nanya sama dia dong. Ayo, kamu ngomongin apa? Pak Melky dari tadi di situ emang? Gak dari tadi sih, dari subuh. Ya ampun. Aku cuman gak sengaja mendengarkannya. Aku udah bilang sama Kuping, hey Kuping jangan mendengarkan. Tapi dia bilang, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa gitu. Tidak saran. Kamu mau bicarakan aku apa? Kita tuh niatnya baik. Apa, Mak? Kenapa? Kita pengen ngundang Bunda Nada sama Bunda Liza pengajian. Oh, gitu. Bukan Bang Melky. Bang Melky juga diundang? Ya itu, makanya tadi kita bilang, jangan Bang Melky. Emang Bang Melky mau jadi pencerama? Nah, mau. Sebegitu ya? Mau. Aku ada cateringnya gak? Oh, makanya aja Bang Melky. Iya, tapi aku tidak sengaja mendengarkan mereka bercakap-cakap. Terus aku bilang, ih seru juga ya. Gitu. Tema nih Bang. Temanya apa? Menguping. Menguping. Dengan menguping. 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 Iya, iya, boleh-boleh itu jadi tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Menjelis Taim Pemata Jati Negara. Oh, Jati Negara. Hari ini kita membahas tentang menguping. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Iya. Ada juga teman-teman dari Arrohim. Arrohim? Jadi sebenarnya di dalam Islam itu menguping seperti apa nih Bunda? Bang Angnya biar diperjelas Bang. Apa hukumnya? Menguping. Nguping kan? Emang gitu Bunda. Saya kurang mendengung. Menguping itu seperti apa? Menguping. Baik. Bunda tanda izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayah middin wa baanbun. Iya. Bunda. Iya. Bagus nih bahasan. Seringkali kita gak sengaja mencuri dengar. Gak sengaja akhir-akhirnya ditepelin juga telinga kita. Rapet banget. Oke Bang Melky barusan. Ya Allah. Padahal anibni Abbas anib Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Manistama'a ila hadithin qawmin. Wahum lahu karihun. Barang siapa orang yang mendengarkan obrolan suatu kaum. Padahal orang tersebut tidak suka didengarkan pembicaraannya. Kelak nanti di hari kiamat. Di dalam telinganya ditumpahkan timah yang begitu panas. Masna'udzubillahimin. Apa hikmahnya? Oh ternyata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Memotivasi kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau hal-hal yang bukan merupakan urusan kita. Pantas. Rasul katakan. Min husnil islam. Min maritarkuhumala. Ya'nih. Ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang. Iyalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jangan mau tahu urusan orang. Jangan sampai kita mau mendengarkan ucap ataupun obrolan seseorang. Karena apa? Ada adabnya dalam Islam. Begitu detail agama Islam mengajarkan sampai menguping pembicaraan orang lain. Tidak diperkenankan di dalam Islam. Jadi nggak boleh bang. Nggak boleh ya. Nguping-nguping begitu. Berarti kalau mbaknya kita udah nggak sengaja mendengar. Yaudah habis itu menjauh aja. Kan kadang makin seru nih gitu ya nempel. Nah kan kecewas-kecewis tuh setan. Iya bener-bener. Bener. Ayo terus aja dengerin terus dengerin terus dengerin terus dengerin. Ntar abang Malku obrolin ke yang lain. Ngeri bang Malku itu punya setan. Berarti itu godaan setan tuh ya. Makanya setan tuh sering ngomong. Nguping apa nguping? Nguping. 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 Belum. Bunda. Bunda. Iya. Bunda. Ayo ada yang baper tentang menguping silahkan. Siapa Nits? Eh Bunda. Eh Bunda. Eh Panda. Eh Panda. Boleh Bunda. Boleh Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Bu Yayan. Baper nih Bunda? Iya. Iya saya mau tanya. Bila ada orang mendengar suatu pembicaraan tanpa dia sengaja. Terus dia menyimpan rapat-rapat pembicaraan orang tersebut. Apakah itu termasuk menguping? Oh. Sebaiknya pembicaraan tersebut dibuka atau direhasiakan ya. Baik. Ya terima kasih. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak tahu sih yang lain paling suaminya doang yang tahu. Oh kalau sudah suaminya tahu berarti kemana-mana tuh. Iya. Berarti ada seseorang yang tidak sengaja menguping. Terus pembicaraan yang didengar adalah suatu rahasia nih. Itu dibuka atau disimpan rapat-rapat. Setelah satu ini kita akan bahas ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Assalamualaikum Bunda.